Pemirsa para pengunjung Mall of Serang wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Selain itu, semua pengunjung diperiksa petugas keamanan sesuai protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus corona. Guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di tengah pemulihan ekonomi di masa pandemi, pengelola Mall of Serang mulai mewajibkan para pengunjung untuk menunjukkan bukti sudah vaksin kepada petugas keamanan di pintu masuk mall. Pengelola Mall of Serang akan memeriksa para pengunjung yang datang. Pengunjung yang tidak membawa sertifikat vaksin bisa gunakan aplikasi peduli lindungi kemudian men-scan barcode yang terpampang di pintu masuk mall. Dari jam operasional jam 10 sampai jam 8 malam dengan kapasitas 50 persen. Tentunya ada persyaratan yang dipersyaratkan untuk orang yang akan masuk ke mall tersebut, di mana diregulasi itu mempersyaratkan bahwa pengunjung pusat pemulihan itu telah menerima vaksin, minimal vaksin pertama, dan menunjukkan sertifikat vaksin yang di-cross-check dengan aplikasi peduli lindungi dari kementerian dari pusat. Nadia dan Udoh, pengunjung Mall of Serang, mengaku senang dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan dan mall. Namun mereka juga was-was terhadap potensi penularan COVID-19 di pusat keramaian. Sekarang ke sini mau apa, mau jalan-jalan saja atau ada yang di... Mau makan sih. Iya. Mau makan. Informasi tahu buka mall itu dari mana? Nggak tahu. Soalnya kita langsung ke sini tadi. Bapak udah sering main ke mall, udah jadi... Senang sih, ada senang, ada cemas juga. Takutnya penyebaran COVID itu menular lebih luas. Tapi senangnya bisa main-main lagi. Selain pengunjung yang tidak bisa memperlihatkan sertifikat vaksin, pengelola Mall of Serang juga akan menolak pengunjung berusia di bawah 12 tahun. Pengelola Mall of Serang juga melarang pengunjung yang menggunakan masker skuba. Suhendi, JPMTV, Kota Serang, Banten.